Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat chess lovers Kembali lagi di channel Zona Catur Di video kali ini saya akan menampilkan partai yang sangat menarik Yang dimainkan pecatur Indonesia Grandmaster Susanto Megaranto Ketika menghadapi pecatur Myanmar Han Min Pada babak pertama si game 2022 di Vietnam Dan Susanto Megaranto tampil on fire pada si game ini Dimana dari 3 babak yang dimainkan Susanto Megaranto berhasil memenangkan semuanya Bagaimana jalannya pertandingan Langsung kita ke atas papan catur Susanto Megaranto memegang buah putih Dan Han Min juga melanjutkan fianceto gajah Juga persiapan rokade pendek Pion E4 Pion D6 Gajah E2 Juga persiapan rokade pendek Pion A6 Pion A4 Dan disini Han Min langsung rokade pendek Dan disini Han Min langsung rokade pendek Susanto Megaranto tidak langsung rokade pendek Dan memainkan pion ke H3 Mengontrol peta G4 dari kuda atau gajah hitam Han Min melanjutkan penyebangan kuda ke CE6 Dan Susanto Megaranto langsung mengancam kuda dengan pion Setelah kuda melompat ke B4 Barulah Susanto Megaranto rokade pendek Han Min memajukan pion ke E6 Menantang pertukaran pion Susanto Megaranto menerima Pion pukul pion Disini tidak dimakan oleh gajah Dan diterima oleh pion Dengan maksud membuka lajur F Juga memperkuat pion pusat Susanto Megaranto melanjutkan penyebangan gajah ke E3 Dan Han Min menggeser kudanya ke H5 Pion E5 Menantang pertukaran pion Han Min menolak Dan memainkan kuda ke F4 Mengancam gajah Disini apabila hitam menerima pertukaran pion Maka gajah akan ke C5 Memforking benteng dan juga kuda Mentri pukul mentri Gajah pukul mentri Sekaligus melindungi pion C2 Benteng F4 Melindungi kuda Maka pion ke G4 Mengancam kuda Kuda hanya bisa ke F6 Dan gajah ke E3 Benteng terjebak Untuk itu pada permainan aslinya setelah pion ke E5 Menantang pertukaran pion Han Min tidak menerima pertukaran pion Dan memainkan kuda ke F4 Mengancam gajah Kuda E4 Kuda D5 Juga mengancam gajah di E3 Gajah mundur ke D2 Kuda pukul gajah Mentri pukul kuda Kuda F4 Mengancam mentri Gajah pukul kuda Benteng pukul gajah Pion G3 Mengancam benteng Benteng kembali ke F8 Benteng A ke D1 Memposisikan benteng satu fail dengan mentri Pion maju ke D5 Mengancam kuda Susanto Mekaranto tidak menyelamatkan kudanya Dan memainkan pion ke C4 Memanfaatkan pimpinan terhadap mentri hitam Mentri bergeser ke E7 Kuda C3 Hanmin memajukan pion ke C6 Memperkuat struktur pion pusatnya Susanto Mekaranto memajukan pion ke H4 Gajah D7 Menghubungkan bentengnya satu sama lain Raja G2 Benteng D8 Kuda G5 Hanmin memajukan pion ke H6 Mengusir kuda Mengusir kuda Kuda mundur ke H3 Benteng F5 Mengancam pion E5 dua kali Susanto Mekaranto memajukan pion ke F4 Menambah perlindungan pion Benteng kembali ke F8 Susanto Mekaranto kembali menggeser rajanya ke H2 Gajah E8 Gajah E8 Benteng D2 Pion D4 Mengancam kuda Kuda melompat ke E4 Menempati posisi Advan Pion C5 Menperkuat pion D4 Susanto Mekaranto juga memajukan pion ke A5 Menghindari ancaman dari gajah Gajah C6 Mengancam kuda Susanto Mekaranto menggeser kudanya ke F2 Mereposisi jika kuda dimakan gajah Benteng F5 Kuda D3 Mengancam pion C5 dua kali Benteng F8 Kuda D6 Mengancam benteng Benteng bergeser ke H5 Mentri G4 Mengancam pion di G6 Raja H7 Melindungi pion Susanto Mekaranto menggeser bentengnya ke F2 Menghubungkan bentengnya satu sama lain Hanmin kembali menggeser bentengnya ke F5 Dan kuda pukul pion Gajah pukul kuda Disini Susanto Mekaranto tidak kembali memakan gajah Dan memainkan kuda pukul benteng Kita analisis jika pion memakan gajah Maka benteng pukul benteng Sekak Benteng pukul benteng Benteng pukul benteng Sekak Jika raja ke H1 Maka benteng pukul pion di G3 Sekak Sekak Jika raja ke F1 Maka mentri akan ke F8 Sekak Mentri menutup Maka mentri ditukar saja Sekak Pion pukul mentri Dan disini hitam lebih baik ya teman-teman Kita kembali ke partai aslinya Untuk itu pada permainan aslinya Susanto Mekaranto tidak kembali memakan gajah Dan langsung memakan benteng Pion pukul kuda Sekaligus mengancam mentri Mentri mundur ke E2 Juga mengancam gajah Gajah juga mundur ke F6 Pion B4 Melindungi kuda Disini Hanmin melakukan langkah pengorbanan gajah Gajah pukul pion Susanto Mekaranto mengetahui ini jebakan Dan tidak kembali memakan gajah Disini Susanto memainkan mentri pukul pion Menantang pertukaran mentri Kita analisis jika pion pukul gajah Maka mentri pukul pion Sekak Disini Raja terjebak Disini Raja terjebak Dan hanya bisa KK1 Setelah mentri KH1 Sekak mat Untuk itu pada permainan aslinya Di posisi ini Susanto Mekaranto tidak kembali memakan gajah Dan memainkan mentri pukul pion Menantang pertukaran mentri Menantang pertukaran mentri Hanmin menolak Dan memainkan gajah pukul pion Sekak Raja pukul gajah Mentri KG7 Sekak Dan Raja bergeser KH2 Benteng F6 Mengancam mentri Susanto Mekaranto juga menggeser bentengnya KG1 Juga mengancam mentri Jika hitam benteng pukul mentri Maka benteng juga pukul mentri Sekak Raja pukul benteng Kuda juga pukul benteng Sekak Dan disini putih unggul kualitas perwira Untuk itu di posisi ini Hanmin menolak pertukaran mentri Dan menggeser mentrinya KF8 Dan Susanto Mekaranto memainkan kuda KD7 Memporking benteng dan juga mentri Hanmin dipaksa memukul kuda dengan gajah Menteri pukul gajah Sekak Benteng menutup Menteri pukul pion Menteri E7 Ancaman sekak di peta H4 Susanto Mekaranto mengantisipasi dengan benteng KG3 Menteri pukul pion Menteri KD8 Ancaman sekak mat di peta G8 Dan langkah paksa mentri harus kembali ke F8 Menteri pukul mentri Benteng pukul mentri Benteng B2 Mengancam pion Benteng F7 Melindungi pion Benteng B3 Mengancam pion Mengancam pion 2 kali Menambah pengetahuan catur kita Maju terus percaturan Indonesia Salam